Selamat datang di Weebus Center, tempatnya alur cerita manhua terbaru. Oke bos, kembali lagi di alur cerita manhua terbaru, yaitu restoran Underworld. Kemarin, si Lee Kanjin ditelepon sama Universitas Negeri Seoul. Ia disuruh untuk magang ya, dan ia langsung berangkat untuk magang. Tapi, ya, ia masih kepikiran dengan hantu-hantu yang ia layani di restoran Underworld. Dan oke, seperti apa kisah selanjutnya dari Lee Kanjin? Kita langsung ajalah di Capcush. Senior ini namanya adalah Pak Bowo. Ia ditugaskan perusahaan trading general untuk mengasuh dua bocil mahasiswa yang lagi magang. Tapi yang satunya itu mana ya? Apakah kau lihat mahasiswa yang magang satunya itu Lee Kanjin? Walah gak tahu senior, ucap Lee Kanjin. Maaf senior Bowo, perserta magang selanjutnya adalah aku. Namaku adalah Dong He. Salam kenal senior. Aku dari Universitas Internasional New York City. Jadi, aku minta bimbingannya senior. Wah, sepertinya ada mahasiswa yang pintar ya di sini. Ya, terima kasih senior. Masuk Universitas Internasional itu memang susah. Butuh otak encer untuk masuk ke sana. Wah, wah, wah. Kau potas dari sekali ya. Oke lah kalian berdua ikuti aku. Aku akan memberi kalian tugas rekap data. Oke, siap senior. Kemudian ketika Lee Kanjin berjalan. Ada Pak Ganjar. Alias Pak Gan. Wah, wah, wah. Itu Pak Gan. Salam hormat Pak Gan. Wah, kau gak buka restoran lagi ya. Walah, masih Pak Gan. Tapi aku cuma buka malam doang. Kemudian Pak Gan mengenalkan Lee Kanjin sebagai pemilik restoran yang wenakpol. Yah, Bowo ini enak loh makanannya. Kau harus mencobanya. Dia itu kok yang hebat. Yah, rasa dari masakannya tidak bisa dilupakan sama sekali. Ini benar-benar luar biasa dah. Yah, tapi aku penasaran. Kenapa kau magang di sini? Iya Pak Gan, soalnya aku cuma 5 tahun jadi koki restoran itu. Aku juga perlu merancang masa depanku. Yah, jadinya begitu Pak Gan. Oh, begitu ya. Dan oke, selamat bekerja ya Lee Kanjin. Wah, Dong He yang sama-sama magang jadi merasa tersaingi. Karena Lee Kanjin punya kenalan orang dalam. Dirinya saat ini harus berjuang keras untuk magang di sini. Tapi si Lee Kanjin ini malah punya orang dalam. Bangke bener. Dan oke, Sin pun dipercepat. Tugas Lee Kanjin sudah beres. Senior Sun Ha sudah senang sekali itu ya. Ya senang sekali dengan pekerjaan Lee Kanjin. Semua instruksinya telah dikerjakan dengan baik. Database yang diminta telah dirinci dengan rapi. Siap dah, kerjamu bagus sekali Lee Kanjin. Terima kasih Senior Sun Ha. Nah, kemudian Lee Kanjin minta izin untuk pulang duluan. Ya, karena tugas yang sudah beres ya. Jadi, ia mau pulang. Oke lah, silahkan pulang. Lagian ini kan sudah jam pulang kerja. Dan oke, langsung cabut pulang. Ia langsung buru-buru karena mau ke restoran. Tapi Lee Kanjin merasa senang ya dengan magang hari ini. Soalnya, semua catatan yang diberikan oleh hantu Pak Chun dapat dikerjakan semuanya. Mantap dah, Pak Chun. Terima kasih sekali lah untuk Pak Chun. Berbeda dengan si Dong Hai. Ia malah kesulitan ya. Ia malah kesusahan memisahkan data logistik dan data pemasaran. Ia seharian ada di depan fotokopi. Ia membuat data baru terus. Karena ia malah salah mulu kerjanya dah. Wajir, ini menjengkelkan. Dan oke, karena sudah sore. Lee Kanjin mau mampir dulu untuk makan di Wardek. Ya, itu Wardek dekat si General Trading. Dan itu dia ya Wardeknya. Wardek yang terkenal di sini. Ini adalah rekomendasi dari Pak Ganjar. Tapi setelah masuk, Lee Kanjin melihat sosok emak-emak tua yang berdiri di situ. Sepertinya itu hantu ya. Kenapa ada hantu di Wardek ini? Dan oke, Pak Ganjar pun pesan soto tauco. Oke, siap ini bos. Ini adalah soto tauco terenak di sini. Oke dah, gas kanan langsung dimakan. Tapi malah gak enak bos. Bukan gak enak sih. Tapi rasanya berbeda dengan sebelumnya. Bagi Lee Kanjin sih ini enak-enak saja ya. Soto tauco-nya asin, gurih. Tapi rasa tauco-nya memang terasa pahit ya. Ini aneh sekali. Masa tauco pahit? Pak Ganjar jadi kecewa ya dengan masakan ini. Ini sangat berbeda dengan sebelumnya. Maaf ya Lee Kanjin. Sepertinya ini tidak enak ya untukmu. Ya, aman bos. Sama-sama ini enak kok. Saya sudah makan sampai habis. Tapi ternyata, Pak Gan dan yang lainnya tidak makan sampai habis. Mereka masih banyak sisanya itu. Waduh. Ya, hantu ibu-ibu itu langsung melihat sisa makanan itu dengan tetapan yang kecewa. Apa dia masih punya penyesalan sama Wardek ini ya? Sepertinya ia kecewa dengan masakan yang dimasak sama chef yang ada di sini. Apa itu ya penyesalannya? Dan oke lah pulang ajalah. Sin pun berpindah. Kembali ke restoran Underworld. Lee Kanjin bertanya kepada Yongsu tentang Wardek Soto Tauco yang ada di dekat sini. Wah, Yongsu tahu. Itu Wardek Nyanyonya Songshai. Aku pernah kerja di sono. Tapi sepertinya Nyanyonya Songshai sudah meninggoy dan diwariskan sama itu ya sama anak pertamanya. Oh begitu ya. Yongsu mengatakan kalau suruh Tauco buatan ibu Songshai itu yang terbaik. Kalu dagingnya sangat kental dan rasa Tauco-nya gurih dan kecut. Itu sangat enak pol. Perbaduannya sangat maknyus banget. Aku jadi kepingin dah. Tapi Wardeknya sekarang sepi soalnya rasanya sudah berubah. Wah, malahan Yongsu jadi kaget. Kemudian ada Pak Hantu Cun. Ia pertama masuk sebagai pelanggan hantu. Lee Kanjin langsung berterima kasih sama Pak Cun karena sudah memberinya tips bekerja di General Trading. Tips-tips itu sangat membantu. Ya, sebagai gantinya Lee Kanjin akan memasak apapun yang diinginkan sama Pak Cun. Oke lah kalau gitu tolong buatin aku nasi kebuli ya. Oke siap bos. Lee Kanjin pun langsung memberiksa buku resep dari Nonya Kim Bok Rai. Tapi lah malah gak ada nasi kebuli. Aduh gaswat. Kenapa bos? Kenapa aku bingung? Tanya Yongsu. Aku tidak bisa memasak kalau tidak ada catatan resepnya di buku ini. Gimana ini Yongsu? Aku jadi bingung masak kebuli. Ya elah. Serahkan saja kepada aku. Ya, serahkan saja kepada ahlinya. Oke lah Yongsu. Ya, Yongsu tolong buatkan ya. Tolong buatkan nasi kebuli spesial pedastrasi. Mantap. Dan oke. Sudah jadi ini. Ini dia bos. Nasi kebuli spesial pedastrasi. Ditambah dengan daging tumis. Oke lah dicampur dulu bumbunya. Biar tambah maknyus. Dan ya, dimakan dah itu sama Pak Cun dan maknyus sekali bos. Top bar kotop ini bos Lee Kanjin. Anda memang luar biasa. Ya, Yongsu langsung mendekati bos Lee Kanjin. Ya, disuruh belajar masak sama Yongsu. Ya, kau harus belajar masak bos. Belajar masak di luar buku resep itu. Nanti kalau kejadian yang sama terjadi. Kau telah terbiasa. Oke, siap lah kalau gitu bosku. Aku akan masak. Tapi tolong ya. Tolong ajari aku. Masakan ayam geprek syai. Waduh. Ayam geprek syai. Jir. Gue gak mau ayam geprek. Cuih, 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 cuih. Pergi sana, pergi sana, pergi sana. Ayam geprek gue trauma bos. Walah masa trauma sama ayam geprek. Yongsu malah ketakutan itu dah. Ya, gue gak tau bos. Kenapa aku lihat ayam geprek malah jadi sangat-sangat terintimidasi. Itu seperti aku melihat si hantu Maiden. Hantu Maiden. Maksudmu? Nonanulim sama tiga cewek preman itu ya. Ya, bener-bener-bener. Mereka itu menakutkan bos. Menakutkan? Menakutkan dari mananya dah? Apa kau juga takut sama Doji karena ia adalah hantu No Maiden juga? Nah, bukanlah bos. Doji itu malah lebih menyeramkan dari empat hantu wanita itu. Dia adalah debt collector dari JS Finance yang menangkap hantu-hantu miskin yang memiliki utang. Ya, utang dari JS Finance. Dan setelah ditangkap, kau akan disuruh untuk ngantri selama sepuluh ribu tahun di penghakiman. Kalau kau tidak punya pembelaan, kau akan dicap sebagai roh yang harus dimusnahkan. Ya, musnah bos. Musnah. Musnah itu berbeda dengan kematian. Ya, kematian itu adalah awal dari kehidupan baru. Tapi musnah itu adalah mati abadi. Mati dengan kehampaan yang tidak berujung. Wanjir, itu menakutkan bos. Itu lebih menakutkan daripada menemui tiga hantu Maiden itu. Soalnya, kalau roh dimusnahkan, selesai sudah bos semuanya. Walau-walau, serem itu. Ya, udah kalau gitu. Cepetan naik curga sono. Oh, ngapain kau jadi hantu mulu? Waduh, yang gak semudah itu, Ferguzo. Masalahnya, kami para hantu tidak tahu ya. Kami tidak tahu penyesalan apa yang kami rasakan. Jadi biung sendiri dah mau menyelesaikannya dari mana. Walau, kalian malah pada biung sendiri ya. Malah-malah malahan. Kemudian Yongsu izin pergi sebentar. Wah, kau mau pergi ke mana Yongsu? Ya, Yongsu pun tidak menjawab. Ia cuma pergi tanpa ngomong apapun. Ternyata, waduh, banyak hantu yang datang itu. Lah-lah-lah, Likangji malas sendirian. Hantunya banyak banget dah. Ia pun sibuk menyiapkan berbagai jenis makanan. Waduh, sabar ya sabar. Tangan gue cuma dua ini, sabar ya sabar. Dan oke, satu jam kemudian. Yongsu kembali ke restoran Underworld. Likangji langsung menghampiri si Yongsu sambil nangis tuh dah. Kau kemana saja, Yongsu? Aku kerepotan ini. Walah, santai, bos. Santai, santai. Aku membawa kenalanku dulu. Ini adalah Ibu Songseo. Si pemilik warteg Soto Taunco. Kemudian si Likangjin itu memperkenalkan diri. Namanya adalah Likangjin. Ia masih manusia biasa. Tapi ia bisa melihat hantu. Karena ia mengelola restoran Underworld. Ibu Songseo bisa pesan makanan apapun. Jadi, apa yang kau inginkan? Ya, apapun yang kau inginkan. Kami akan memasaknya untukmu, Ibu Songseo. Katakan saja. Oke dah, Ibu Songseo pun pesan Soto Taunco. Walah Soto Taunco. Dan lagi, Ibu Songseo minta Soto Taunco yang ada di warung anaknya. Jir, jauh lagi tempatnya. Kalau jalan kaki, bisa bolak-balik satu jam dah. Ya kalau gitu, jangan jalan kaki, bos. Pesan Gojek Food aja. Mungkin cuma 10 menit sampai. Oh, itu ide yang bagus. Pesan Gojek. Silahkan anak muda. Untuk bayarnya, pakai ATMku aja. Lah, ini kan kartu VIPJS Finansia. Wah, sepertinya Ibu Songseo punya banyak duit. Tapi, ya bayar pakai Gojek kan pakai duit asli ya. Bukan pakai duit hantu. Ya elah. Ya udahlah, bos. Ganti aja pakai duit ente. Waduh-waduh, malahan. Dan ya, 15 menit kemudian, Soto Taunco datang. Ini Soto Taunco dari warung milik Ibu Songseo dulu. Ya, Likangjin sampai khawatir ya. Apa tidak apa-apa makan itu. Soalnya, rasanya kan menurutku tidak terlalu enak. Kau lihat saja Ibu Songseo. Barangkali, ia tercerahkan kembali dan langsung pergi ke surga setelah memakan Soto itu. Wah, gitu ya. Oke lah kalau gitu. Bagus juga idemu. Kemudian, Ibu Songseo makan Soto Taunco. Dan ternyata, ia merasakan perasaan yang sangat-sangat gelap. Ia tidak layak untuk dimakan. Waduh, gaswat. Dan ya, untuk mengembalikan mood dari Ibu Songseo, Likangjin pun langsung memberi soju. Wala, kau baik sekali anak muda. Tapi, tolong soju sama bir ya. Dua-duanya tolong bawa ke sini. Oke lah, siap. Aku menuju ke situ Ibu Songseo. Dan oke, Ibu Songseo pun langsung atraksi. Ia mengocok soju yang dicampur sama bir. Dan ia langsung tuangkan soju itu ke lima gelas. Dan wuuh, master ini. Ya, Ibu Songseo keren sekali. Ia menuangkannya dengan teratur dan rapi. Mantap. Silahkan anak muda, coba minumlah. Dan setelah diminum. Gile, ini sangat enak sekali. Segerpol. Nggak disangka ya. Cuman dikocok sama bir. Bisa langsung menghasilkan soju seenak ini. Wah, ini kesan yang sangat menyegarkan. Kan? Mantap. Yong Songseo juga merasakan hal yang sama. Ini enak sekali. Bikin seger. Pelanggan hantu yang lain juga jadi kepeken itu dah. Aku mau juga. Aku mau, aku mau, aku mau. Silahkan coba saja ya. Silahkan, silahkan, silahkan. Wah, mantap. Wah, menjadi hantu memang enak ya. Bisa bikin banyak. Dan tidak perlu khawatir dengan encok pegelino. Wah, wah. Jadi hantu ternyata ada untungnya juga ya. Dan oke, beberapa saat kemudian. Setelah selesai minum-minum, Ibu Songseo langsung curcol. Ia memberitahu kepada Lee Kanjin kalau dulu, 25 tahun yang lalu, ia membuat wardeg. Yah, wardeg di kota Gangnam dengan modal jual rumah di kampungnya. Tapi warungnya malah sepi ya. Malahan mau bangkrut itu. Tapi setelah menunya diganti jadi Soto Tauco, para pelanggan mulai berdatangan. Dan mulai banyak pelanggan tetap yang datang, bulat-balik ke wardegnya. Yah, soalnya, Ibu Songseo menciptakan rasa dengan kerja kerasnya. Ia dari pagi sampai pagi lagi, terus-menerus membuat kaldu untuk Soto Tauco-nya. Tapi sekarang setelah bekerja keras, ia malah benar-benar kecewa ya. Soalnya, ia sangat benci. Ia sangat benci dengan warungnya yang sekarang. Soalnya, anaknya dengan tidak tahu malu, dengan beraninya ia malah merubah resep Ibu Songseo. Wah, itu kebencian yang mendalam dari hantu Ibu Songseo. Lee Kanjin jadi tahu apa yang dirasakan oleh Ibu Songseo. Ibu Songseo pun mengatakan kalau ia minta bantuan kepada Lee Kanjin, tolong bantu aku anak muda, tolong Ibu ini, tolong hancurkan wartegu itu. Yah, buat dia bangkrut. Waduh, Ibu Songseo mengatakan itu dengan marah-marah dah. Kebenciannya sangat mendalam ternyata. Waduh, gaswat, aku ya tidak bisa Ibu Songseo. Itu merubahkan orang lain. Aku bisa kena dosa. Jai Svidansku bisa terpotong dah. Itu kan wartegmu ya. Jadi, itu adalah kisah hidupmu. Apa kau mau menghancurkannya? Itu tabungan kebaikanmu, Ibu Songseo? Ya, gimana? Sekarang rasa dari suatu tahu cowok ini sangat enak sekali. Dan lagi, para pelanggan yang sering datang ke situ merasa kecewa dengan rasa yang seperti itu. Aku merasa bersalah sama pelanggan-pelanggan lama. Kalau gitu, ajari kami saja, Ibu Songseo. Ajari kami resepnya. Jadi, kami bisa menyaingi wartegmu itu. Gimana, gimana, gimana? Itu ide yang bagus. Aku akan ajari kalian berdua ya. Soto Tauco legendaris dari Ibu Dimpil, khas Tegal. Oke, lagas, ken? Dan ya, keesokan harinya. Li Kang Jin masuk kerja magang dan ia mulai promosi Soto Tauco di warung restoran Underwood. Wah, mantap. Aku akan mencobanya. Ya, tapi aku harap rasanya tidak seperti warteg sebelah ya. Rasanya buruk sekali. Aman, bos. Aman, aman. Datang saja ya. Pasti enak kok. Oke lah, kalau gitu. Aku langsung reservasi untuk tiga orang. Siap, bos. Kemudian, di milik kerja, Li Kang Jin diomongin sama Pak Senior Boho kalau Li Kang Jin akan diterima sebagai karyawan sementara untuk bulan depan. Tapi, masih karyawan paruh waktu ya. Karena kau kan masih kuliah. Apa kau mau mengambilnya? Walah, tapi kelihatannya si Dong Hei itu lebih banyak bekerja di sini dibandingkan aku. Aku malah santai-santai di sini dah. Aku jadinya merasa tidak enak kalau gitu. Dia sudah kerja keras itu untuk menjadi karyawan di sini. Kemudian, Pak Chun muncul. Dia mengatakan kalau Li Kang Jin bisa langsung kerja di sini ya. Gajinya 10 juta won loh. Itu untuk karyawan baru sangat-sangat banyak. Wah, bila bener. Itu gajinya gede banget, bos. Ya iyalah gede. Gue aja gaji di sini 25 juta won. Mantap. Tapi Li Kang Jin merasa tidak enak dengan jiwa-jiwa para hantu. Ia sudah bekerja di restoran Underwood selama satu bulan ini dan ia memiliki banyak teman hantu yang perlu ia kasih makan dah. Jika restoran itu tutup, mereka bakal makan di mana dah? Dan lagi, apa ada final di dari pengacara Sin ya? Ya, pengacara Sin itu kan orangnya misterius ya. Aku tidak berani melanggar kontrak. Li Kang Jin pun minta maaf karena ia tidak bisa menjadi karyawan di sini. Soalnya, ia sudah dikontrak dengan restoran Underwood. Ia akan menjalankan restoran itu selama 5 tahun. Ya, gimana ya? Itu kan restoran keluarga, bos. Waduh, sayang sekali. Oke lah, kalau gitu. Pak Bobo pun pergi. Dia mengajak Dong Hai untuk makan di kantin dan oke, Sin pun berpindah. Saat ini Li Kang Jin diajari cara buat sop-soto-soto. Widih, ini sempurna. Baunya sangat ngaldu banget. Enak pol ini dah. Bau tauconya juga sangat menggiurkan. Coba dululah. Dan jir, enak pol. Aku tidak menyangka ini bisa enak sekali. Sip, ini mantap pol. Terima kasih nyonya. Song Sai, kau sangat hebat. Yah, bekerja keras lah anak muda. Tapi, kau jangan matikan apinya ya. Nyalakan yang kecil supaya supong itu jadi lebih kental lagi. Oke, siap, bos. Kemudian, para manajer general trading sudah datang ke warungnya Li Kang Jin. Itu pak manajer logistik ya. Ada juga itu pak manajer dari marketing. Dan mereka langsung memakan. Soto-tau cobuatan Li Kang Jin. Ini benar-benar maknyus. Maknyus benar ini. Mereka semua menikmati soto-tau co-nya Li Kang Jin. Ini luar biasa sekali. Rasa soto-tau co dan kaldunya sangat daging banget. Enak pol. Tapi, kenapa di sini sepilih Kang Jin? Padahal, ini enak sekali makanannya. Ya, gimana lagi, bos? Ini kan pertama kali aku buka restoran di siang hari ya. Biasanya aku buka di malam hari. Wah, mantap. Semoga kau beruntung ya dengan restoranmu ini. Aku akan selalu membicarakan warungmu kepada para karyawan di General Trading soalnya masakanmu itu luar biasa. Benar-benar mantap, Paul. Wah, terima kasih, bos. Dan oke, para manajer pun langsung pergi meninggalkan warungnya Li Kang Jin. Mereka sudah selesai makan dan merasa kenyang. Puas banget dah. Kemudian, di situ ada dua gadget yang melihat ada soto-tau co disitu. Wah, bahunya tercium sangat enak, Paul. Kayaknya pakai pesugian itu. Baunya sampai ke sini. Jir, jangan bertanya seperti itu. Yah, dua genjet itu pun masuk ke restoran Underworld. Ia merasa ini baunya sangat-sangat tau co sekali. Dan setelah berada di situ, mereka pun langsung makan soto-tau co. Dan yah, mereka pun langsung pergi dari warungnya Li Kang Jin setelah makan. Mereka langsung ngobrol ngorong tidur soalnya masakannya benar-benar lezat tos-markotos-kotos jos-gandos. Benar-benar enak, bos. Berbeda sekali dengan warung soto-tau co di sono. Yah, itu sangat berbeda jauh. Waduh, itu yang punya malah duduk di situ. Ia mendengar dua genjet itu ngomong jelek-jelek tentang warungnya. Jir, kalau ngomong pakai rem cup. Yah, ini dia ya. Ini adalah anaknya Ibu Song Sai yang mewarisi wartegnya Ibu Song Sai. Yah, si anak ini merasa kesal karena ada yang menjual suatu taucor di dekatnya. Bangke bener, tapi ternyata bersambung. Jir malah bersambung. Wih, kalau kalian sampai ah, terima kasih sudah mau menonton di Bus Center. Tempatnya untuk saya di tambahan 2 terbaru. Oke, bos, terima kasih ya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Siap, salam, cus.